Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi, ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala! Sini kamu! Aduh, Pak! Saya batuk, Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum, nih! Bombat! Kau akan sembuh! Apa, Pak? Bombat! Wah! Bombat memang bagus, Pak! Saya merasa lega sekarang! Dan siap, Pak! Bombat! 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 Ya! Ini ada bombat, si tablet kuning segi 6 Dengan formula yang tepat Dan bekerja rangkap Bombat! Mengatasi batuk kering Batuk berdahak Batuk alergi Dan batuk karena merokok Bombat! Obat batuk produksi PT Kalbe Farma PT Kalbe Farma PT Kalbe Farma Bersama teater sanggar cerita Mempersembahkan Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Betapapun besarnya salah dan dosamu padaku Untuk hari ini Aku tidak akan pernah mau mengampuni orang-orang sepertimu Orang-orang yang suka menyakiti hati istrinya Akan mati di tanganku Kau dengar itu Mereka akan mati di tanganku Bukan itu saja Aku juga akan membunuh semua perempuan yang merampas suami orang lain Nah Aku tidak perlu lagi berpanjang lebar Sekarang tutup matamu Terimalah kematianmu dengan tenang Dewi Apakah hatimu telah tertutup untuk mengampuniku? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki Serta cita-cita dan cinta anak manusia Tengok-tengok cari musuh Orang yang sakit flu Hidung pilak Jadi pelong Masuk angin, panas dingin, sakit kepala Jadi sembuh Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu Sakit kepala Hidung pilak Jadi sembuh Prokol Itu lho Pada seri yang ketiga puluh tujuh dengan judul Gelora api cemburu Yuli sebagai cempaka Yuli sebagai cempaka Rifki sebagai daruta Ihne sebagai pisang langit Bimo sebagai pak donong Dan pembawa cerita Nenis Sumardi Selamat menikmati Pada kisah yang lalu diceritakan Tentang cempaka yang dikejar oleh daruta dan teman-temannya Dan mereka bertarung di dalam hutan kecil di perbatasan desa babatan Cempaka saat berkelahi dengan pisang langit dan kedua temannya Segera mendapat bantuan dari daruta Teruta masuk dalam pertarungan Saat melihat pisang langit ditekan oleh serangan-serangan cempaka yang dahsyat Nah, begitu Baru namanya teman sejati Jangan kau biarkan ketiga temanmu ini mati dengan penasaran Tanpa mendapat bantuan darimu Hanya seginikah ilmu yang kalian andalkan untuk menangkapku Sesumbar kalian begitu hebat Kalian ingin mengambilku menjadi istri kalian Ingin mengambil uang-uang emas yang kubawa ini Ayo, ambillah Jangan hanya berloncatan begitu Ayo Jadikan aku istri kalian Jadikan aku memuas nafsu kalian Setan alas Ternyata perempuan ini memiliki kehebatan yang luar biasa Ternyata perempuan ini memiliki kehebatan yang luar biasa Kalian berdua akan kubawa ini Ternyata perempuan ini Ternyata perempuan ini Ternyata perempuan ini memiliki kehebatan yang luar biasa Kau jadi penasaran Kau jadi penasaran ingin merebutnya Dan kau juga ingin memperkosaku Ayo, lakukanlah Ternyata perempuan ini memperkosaku Jadinya cempaka melenting seperti seekor kijang Kedua tangannya berputar cepat Angin pukulannya menderu Daruta dan pisang langit tersentak Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa Terimalah ajal kalian ini Ternyata mulutmu saja yang besar Sekarang kau pergilah Dan bicara lah dengan Dewa Maut penjaga pintu neraka Ayulah Dewa Maut Dan lawanlah dia Bertanggung jawabkan dosa-dosamu Kakang Daruta bisa dipunuhnya dengan mudah Kepala kakang Daruta terbelah dua Kena pukulan tangannya Aku Sekarang giliranmu Tenanglah Dan katakan Kau mau mati yang bagaimana Apakah mau mati dengan dada membiru Atau dengan kepala terbelah seperti temanmu ini Atau kau mau mati berdiri Sebut saja Dan aku akan mengabulkannya Kenapa kau gemetar Kau masih sayang juga dengan nyawa anjingmu itu Ampunkan saya Dewi Ampunkanlah saya Saya punya istri dan anak Mereka butuh kasih sayang Mereka butuh hidup Ampunilah saya Apa? Ampun? Iya Ampun itu sejenis binatang apa? Apakah ampun itu sejenis binatang seperti kau? Aku tidak tahu apa artinya ampun itu Bagiku Kau tidak lebih dari seekor anjing Kalau ekormu terjepit Kau menggonggong kesakitan Tapi kalau ditolong Kau malah menggigit orang yang menolongmu Nah Bersiaplah Aku akan mencabut nyawamu Dewi ampunilah saya Oh Dewi Saya bertobat Ampun Dewi Saya berjanji Akan mengubah cara hidup saya Pisang langit Tadi gayamu seperti seorang jagoan yang hebat Kau ingin menjadikan aku istrimu yang keempat Dan kau akan memintakan ampun pada sahabatmu itu Hah Tapi sekarang Mana suaramu itu? Mana janjimu yang akan memintakan ampun? Anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat Kalau kemarin Atau beberapa hari yang lalu kau meminta ampun padaku Kau pasti kuampun Betapapun besarnya salah dan dosamu padaku Tapi untuk hari ini Aku tidak akan pernah mau mengampuni orang-orang sepertimu Orang-orang yang suka menyakiti hati istrinya Akan mati di tanganku Kau dengar itu? Mereka akan mati di tanganku Bukan itu saja Aku juga akan membunuh semua perempuan yang merampas suami orang lain Nah Aku tidak perlu lagi berpanjang lebar Sekarang tutup matamu Terimalah kematianmu dengan tenang Dewi Apakah hatimu telah tertutup untuk mengampuniku? Jangan kau kasihan padaku Tapi Bayangkanlah anak dan istriku Mereka begitu menantikan diriku Mereka menunggu aku pulang dengan hasil dari pekerjaanku Mereka akan kehilangan diriku Coba Jangan kau buat hatiku ibah padamu Saat ini Tidak ada lagi rasa ibah dalam diriku Semuanya sendiri itu Untuk orang-orang seperti kalian Soal istri dan anakmu Aku akan menolong mereka Aku akan memberikan kehidupan pada mereka Jauh lebih layak Dari yang kau berikan selama ini Sudahlah Tutup matamu Atau kau ingin melawanku Baik Bersiaplah Baiklah Kalau kau ingin membunuhku Aku akan memila diri Pisang langit menyerang cempaka dengan cepat Ia mencabut senjatanya Namun cempaka yang sudah mengalirkan hawas sakti ke tangannya Segera menyambut serangan itu dengan tenang Tubuhnya berkelit Lalu dengan cepat tangan kirinya menyodok Pisang langit tersentak Ia ingin menarik serangannya Namun cempaka lebih cepat mengubah serangannya Pasukan Siap Panjang kanan Gerak Berhitung Satu Dua Tiga Ateng lagi Ateng lagi Hei Kenapa ini Baris kau pakai batu-batu segala Sini kamu Aduh pak Saya batu pak Bagaimana ini pak Minum nih Bombat Kau akan sembuh Apa pak Bombat Wah Bombat emang bagus pak Saya merasa lega sekarang Dan siap pak Bombat 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 Ya Ini ada bombat Si tablet kuning segitlah Dengan formula yang tepat Dan bekerja rangka Bombat Mengatasi batu kering Batu berdahak Batu alergi Dan batu karena merokok Bombat Obat batu produksi Calbee Farma Mampuslah kau manusia busuk Kalian memang tidak boleh dibiarkan hidup Karena kalian akan terus mengganggu Perempuan-perempuan cantik yang kalian jumpai Dan kalian manusia busuk Untung kalian pingsan Kalau tidak Kalian pun akan kubunuh Terlalu enak kalau kalian kubiarkan begitu saja Kalian berdua Harus mendapatkan kenangan-kenangan dariku Jempaka mendekati kedua laki-laki yang pingsan itu Dengan kasar Yang membalikan tubuh kedua laki-laki itu Setelah itu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya Jempaka menghantam kedua lengan laki-laki yang pingsan itu Tak ayah lagi Kedua lengan laki-laki yang pingsan itu putus Darah segar mengucur dari lukanya Lalu dengan cepat pula jempaka menotok jalan darah di lengan musuhnya Darah mengalir perlahan Nah Itulah ganjaran buat kalian Kurasa Kalian tidak akan bisa berbuat nakal lagi pada orang lain Sekarang Aku harus pergi ke rumah istri-istri pisang langit Aku akan memberi mereka beberapa keping uang emas ini Semoga saja Mereka bisa menggunakan sebagai moda usaha Anda sedang mendengarkan sandiwara radiru di channel Indonesia Jatuhu Kuadrat Tapi begitu ia tiba di tengah desa Ia melihat serombongan prajurit kerajaan yang sedang berkuda Oh, para prajurit kerajaan yang sedang berkuda Oh, tapi Mereka pasti bukan dari prajurit istana Mereka pasti prajurit kedemangan burang-burang Iya, benar Itu, ada tanda di atas dadah mereka Aku tidak boleh ke sana Mereka menghentikan kuda mereka di depan rumah makan pada lalu Oh, nah itu Mereka masuk ke dalam rumah makan itu Oh Apakah Mereka mencariku karena perintah Kanda Purbaya? Oh, aku yakin Kanda Purbaya pasti telah memerintahkan para prajurit di Gua Karang Untuk meminta bantuan para prajurit di sekitar Gua Burang Rang Atau kedemangan terdekat untuk mencariku Oh, iya Mereka keluar dari rumah makan Pak Dondong Mereka naik ke kuda lagi Oh, mereka menuju ke arah barat Sebaiknya aku keluar dan pergi ke rumah makan Pak Dondong Aku harus tahu Di mana rumah istri-istri pisang langit Aku yakin Pak Dondong akan mengetahuinya Ataupun Orang-orang yang ada di dalam rumah makan itu Selamat siang, Pak Dondong Eh, Nengayu Wah, kenapa kau kembali lagi kemari? Eh, apakah kau tidak berjumpa dengan Daruta dan ketiga teman-temannya? Ah, mereka tadi menyusulmu ke sana Ah, aku bertemu dengan mereka, Pak Hah? Karena urusan mereka itulah, aku jadi kembali lagi kemari Aku ada perlu dengan Pak Dondong Ada apa? Apakah kau diganggu sama mereka? Kalau begitu, saya Aduh, Bapak tidak berani membantu Mereka orang-orang jahat dan kasar, Neng Mereka tidak segan-segan melakukan penyiksaan pada kami yang lemah Ah, Bapak tidak perlu cemas lagi sekarang Daruta dan teman-temannya tidak akan mengganggu Bapak dan warga desa babatan ini lagi Daruta dan pisang langit sudah mati Hah? Mereka sudah mati Pak Dondong yang tua itu Memandang cembaka dengan mata terbelalang Bibirnya berdesis tak percaya Berkali-kali ia mengucapkan kata-kata yang sama Tidak percaya Ah, Daruta dan pisang langit sudah mati Amanapung, Neng Di desa ini tak ada yang sanggup membunuh mereka Para prajurit kademangan pun tidak jarang takluk pada mereka Bapak mau percaya atau tidak, terserah Yang penting, aku sudah memberitahukan semuanya pada Bapak Sekarang aku mohon bantuan Bapak Antarkan aku ke rumah istri-istri pisang langit Hah? Bapak aku tidak salah dengar ini Dan untuk apa kita ke sana? Aku membawa pesan dari pisang langit Untuk menyampaikan uang pada istri-istrinya Amanah orang yang sudah mati harus dilaksanakan Antarkan aku ke sana, Pak Sudahlah, Pak Dondong Percayalah padaku Bahwa Daruta dan pisang langit sudah mati Sedangkan dua orang temannya lagi Sudah tidak berdaya apa-apa lagi Kedua tangan mereka sudah dibuntungi Aku ini seperti mimpi saja, Neng Tapi siapa yang bisa dan mampu membunuh mereka? Apakah ada orang yang membantumu lepas dari tangan mereka? Dan orang yang menolongmu itu yang membunuh mereka? Sudahlah, Pak Jangan terlalu tak percaya Soal orang yang membunuh keduanya itu Nanti saja Bapak tanyakan pada kedua orang temannya yang buntung itu Aku yakin mereka pasti akan kembali lagi ke desa ini Pak Dondong masih terbengong seperti orang bodoh Lama ditatapnya cempaka yang tegak berdiri di depannya Saat itu, cempaka sedang menyebarkan pandangannya ke seluruh ruangan rumah makan itu Ada beberapa pasang mata memandang padanya Sudahlah, Pak Ayo, antarkan aku ke rumah istri-istri pisang langit Nanti akan kuberi imbar Tengak-tengok cari musuh Orang yang sakit flu Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet Makanya yang benar itu minum prokol Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu Sakit kepala, hidung pilk, jadi sembuh prokol Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup Prokol, hilangkan gejala flu Produksi Kalbe Pharma Selesai berkata Cempaka lalu mengeluarkan sekeping uang emas Dan memberikannya pada Pak Dondong Laki-laki tua itu menerimanya Sambil terbungkuk-bungkuk Lalu setelah itu ia masuk ke dalam Dua orang pembantunya keluar Untuk menjagakan rumah makannya Sedangkan Pak Dondong sudah turun bersama Cempaka Pak Dondong, menyingkir cepat Kita sembunyi dulu Aduh, Neng Aduh Neng ini aneh-aneh saja Masakan, melihat prajurit kademangan itu mesti bersembunyi Mereka tidak galak, Neng Mereka baik-baik Tenang saja Sudahlah Pak Jangan banyak bicara Cempaka dengan cepat menarik tangan Pak Dondong Orang tua itu tersentak ke belakang Dan ia semakin kaget menyadari kekuatan Cempaka Neng, kau, 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 siapa kau ini sebenarnya, Neng Maafkan aku, Pak Aku tidak sengaja Tapi, sudahlah Diamlah dulu, Pak Biarkan mereka lewat dulu Nanti aku ceritakan Mereka sudah jauh Oh ya, Pak Mereka bertugas ke desa ini Mereka, Pak Orang baik-baik Iya Aku tahu mereka orang baik-baik Tapi yang kumaksud Apakah mereka tidak mencari seseorang? Misalnya, dia disuruh oleh atasan mereka untuk mencari penjahat atau buron kerajaan? Pak Dondong menatap Cempaka dengan teliti Dari ujung rambut sampai ujung kaki Laki-laki tua itu menarik nafas panjang Ah, Neng ini pastilah bukan orang sembarangan Karena Neng bisa menduga segalanya dengan pasti Ya, mereka memang mengemban tugas Tapi bukan dari Gidemang ataupun dari Adipati Tapi langsung dari Maharaja yang dipertuan di tanah Pasundan ini Mereka diutus oleh Tuhan Kugusti Prabu Purpaya Untuk mencari istrinya yang pergi Oh, Kanda Prabu Rupanya dia telah meminta bantuan kademangan burang-rang untuk mencariku Berarti, aku tidak boleh berjalan melewati kademangan Ataupun desa-desa di dekat gunung burangan ini Karena para prajerit itu pasti akan mengenalku Ah, Neng, kenapa menjadi buca dan tubuh Neng gemetaran begini Tidak Pak, tidak Ayo Pak, kita cepat pergi dari sini Aku, aku tidak boleh bertemu dengan mereka Ah, tapi kenapa Neng? Mereka orang baik-baik Prajerit itu amat baik pada kami Pada Bapak baik Tapi tidak padaku Sudahlah Pak Kalau begitu Neng Neng ini orang jahat Aku tidak Hop, hei! Jempaka bergerak cepat Tangannya menyambar beberapa bagian jalan darah di tubuh orang tua itu Seketika itu juga, Pak Dondong menjadi lumpuh Matanya mendelik menata pada cempaka Maafkan aku, Pak Dondong Aku terpaksa melakukan hal ini Karena aku tidak mau kau membuat urusanku bertambah Ayo, kita jalan terus Nanti aku akan melepaskan totokanku Pak Dondong tidak dapat bersuara lagi Urat di lehernya tertutup Tubuhnya terasa lemas sekali Laki-laki tua itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh cempaka Mereka terus berjalan menyusup di antara rumah-rumah penduduk Pasukan! Siap! Lanjang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi, ateng lagi Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala Sini kamu! Aduh, Pak Saya batuk, Pak Bagaimana ini, Pak? Minum nih Bombat Kau akan sembuh Apa, Pak? Bombat? Wah Bombat memang bagus, Pak Saya merasa lega sekarang Dan siap, Pak Bombat! 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 Ya Ini ada Bombat Si tablet kuning segitna Dengan formula yang tepat Dan bekerja rangkap Bombat Mengatasi batuk kering Batuk berdahak Batuk alergi Dan batuk karena merokok Bombat! Obat batuk produksi Kalbe Pharma Nah, saudara pendengar Apakah cempaka akan berjumpa Dengan anak dan istri pisang langit? Lalu bagaimana dengan Pak Dondong? Dan bagaimana pula dengan para prajurit yang mencari cempaka? Apakah Prabu Purbaya dan cempaka akan bertemu lagi? Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini Dalam episode ke-37 Dengan judul Gelora Api Cemburu Yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma Bersama Teater Sanggar Cerita Di Radio Kesayangan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa